Pemilu 2019 Hasil plenol DPT di KPU Kota Batam pada tanggal 20-21 Agustus 2018 lalu, ditetapkan jumlah DPT adalah sebanyak 638.125 orang. Jumlah yang sudah diumumkan pada 28 Agustus 2018 kemarin merupakan hasil perbaikan dari DPSHP sebanyak 642.730 orang. Selain tidak, karena DPT sudah sampai di sini secara mekanisme, langkah-langkah itu, tahapan-tahapannya. Karena tahapan yang setelah itu kan DPT, DPT itu kan panjang sekali sesungguhnya waktunya. Nah apakah nanti setelah penetapan DPT secara nasional itu sudah selesai, lalu ada mungkin kebijakan yang baru, karena mungkin saja yang masih ada orang-orang 1-2 yang belum masuk atau belum terdaftar dalam DPT, ya kita itu regulasi dari pusat terkait dengan itu. Salah satu caleg dari Partai Perindo Kota Batam, Tony Sihaan mengatakan, pada DPT ini masih juga didapati data pemilih yang ganda. Kesalahan ini terjadi akibat tidak sinkronnya KPU dan Pantarli. Data-data yang kami peroleh dan banyak juga anggota kami yang tidak masuk dari data pemilih. Dan kemudian kami lihat sangat banyak yang ganda. Ada di dalam satu lembar kertas itu bisa sampai 10 yang ganda. Terkait hal ini, KPU Kota Batam juga tidak membantah jika mungkin ada warga yang belum masuk ke dalam DPT. Meskipun tahapan untuk perbaikan sudah tidak ada lagi, namun jika Bawaslu ataupun KPU Kota dan Kabupaten melakukan usulan, bisa saja ada kebijakan dari KPU Pusat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.